Terobosan dalam hal pembinaan pelajar dilakukan Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Banten dengan melibatkan campur tangan militer dalam misi mencegah kenakalan remaja maupun aksi tawuran pelajar yang kini marak terjadi. Pembinaan pelajar Pancasila diikuti 900 pelajar sekota Tangerang, mulai tingkat menengah pertama hingga atas maupun kejuruan di lapangan UNIF Mekanis 203 Arya Kemuning, Jumat Siang. Perwakilan pelajar yang berasal dari sekolah yang pernah terlibat tawuran diharapkan mampu terjalin silaturahmi sehingga saling mengenal dan dapat menghindari gesekan yang dipicu hal saling ejek. Output yang diharapkan pelajar kota Tangerang selalu menjunjung tinggi Pancasila dan meningkatkan nasionalisme sehingga dapat terus berkarya tanpa melakukan pelanggaran hukum. Itu hari ini kurang lebih anak SMP-nya kurang lebih 300 dan anak SMA-nya SMK kurang lebih 600. Karena dengan adanya seperti ini mungkin mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang silaturahminya kuat, saling kenal-mengenal dan sebagainya. Kita dari unit Mekanis 203 Arya Kemuning mohon bantuannya dari Dinas Pendidikan untuk membina pelajar sekolah Tangerang, SMP, SMA, dan SMK untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Program pembinaan pelajar Pancasila ini akan menjadi program unggulan pemerintah kota Tangerang, di mana kedepannya akan melibatkan seluruh pelajar SMP maupun SMA dan SMK. Tommy Okgani, JAKTV Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!